Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 40. Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, sebuah tamparan keras telah mendarat di wajahnya, Liu Qian Qian merasa pelinganya berdenging, wajahnya yang seputih salju seketika itu juga menjadi merah dan bengkak. Dengan tertegun ia menutupi wajahnya, lalu membelalakan matanya lebar-lebar dan memandang Liu Wencao, seakan tak berani mempercayai apa yang terjadi. Wajah Liu Wencao bagai es, sinar matanya dingin dan menyeramkan, ia perlahan-lahan menurunkan tangannya yang memukul Liu Qian Qian, telapak tangannya agak kemerahan. Jiang Xiaoxuan bukan seorang pembunuh. Qian Qian, kakak tahu isi hatimu, Liu Wencao sepertinya agak merasa bersalah, ia menghindari pandangan mati Liu Qian Qian, lalu menasuh hatinya dengan sungguh-sungguh, takdir tak bisa dipaksakan, dalam hati Yuan Bao tak ada kau, apapun yang kau lakukan tak akan membuat hatinya tergerak. Liu Qian Qian menggeleng, lalu perlahan-lahan membulatkan tekadnya, dengan mengumam ia berkata, GG, akan tetapi, setelah itu matanya berkilat-kilat luar biasa, adikmu ini juga tahu isi hatimu, aku juga dapat memberitahumu, bahwa dalam hati Jiang Xiaoxuan juga tak ada dirimu, apapun yang kau lakukan, hatinya pun tak akan tergerak. Liu Wencao seakan terkena lecutan cambuk, wajahnya pucat pasi. Benar, aku memang suka pada Yuan Bao GG, aku tak peduli dalam hatinya ada aku atau tidak, asalkan aku dapat berada di sisinya, menjadi istri kedua, atau bahkan sampai menjadi selir pun aku bersedia. Asalkan di sisinya tak ada Jiang Xiaoxuan itu setelah berbicara, Liu Qian Qian memburu keluar dari pintu, dan yang luar biasa, ia sama sekali tak meneteskan setetes air mata pun. Melihat punggung seng adik yang berlalu, untuk sesaat tak nyana Liu Wencao tak dapat menjawab. Beberapa saat kemudian, Agui dengan diam-diam melangkah masuk. Tuan, Liu Wencao tersadar. Perkataan Nona merugikan seseorang, tapi sama sekali tak salah. Sekarang semua bukti menunjuk ke arah Jiang Xiaoxuan, kalau saat ini ada kambing hitam, hal ini sangat menguntungkan. Bagi kita, suara Agui sangat pelan, namun sama sekali tak ragu-ragu. Pikiran Liu Wencao terguncang, ia memandang Agui. Aku tahu bahwa dalam hati Tuan ada dia, akan tetap Nona telah mengatakannya dengan sangat baik, dalam hatinya muda mana ada Tuan. Tuan, sekarang bukan waktunya bermain asmara, di satu pihak ada seorang wanita yang tak punya kau dalam hatinya, sedangkan di lain pihak ada pekerjaan besar untuk membangkitkan kembali keluarga Liu Anda, mana yang lebih penting, Anda harus memikirkannya baik-baik. Liu Wencao memejamkan matanya, dalam hatinya kedua hal yang saling bertentangan itu berkecamuk, bergolak dan serentak muncul, ia merasa amat tertekan, sehingga membuatnya seakan ingin mencabik dadanya sendiri. Sebenarnya paling baik kalau Anda mengamati perkembangan ini saja. Bagaimanapun juga, kalau nyonya muda dihukum mati, perjanjian pernikahannya dengan Tuan muda akan terputus, pada saat itu, mungkin Anda akan mempunyai kesempatan untuk menukar sesuatu dengan nyonya muda, dengan demikian, bukankah wanita Tuan pada akhirnya akan menjadi milik Tuan? Liu Wencao mendadak mengerti, mau tak mau ia berkata seraya mengumam, benar, wanitaku pada akhirnya akan menjadi milikku. Tanda petik. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Di depan kantor gubernur, orang berlalu-lalang tak henti-hentinya, para pedagang yang sedang berjalan tertegun memendangnya, suasana amat ramai, namun tak ada orang yang berani melenggang di depan pintu gerbang kantor gubernur. Liu Kian-Kian yang berpakaian mewah dan berdan dan habis-habisan berjalan mendekat, di wajahnya yang penuh keyakinan nampak seulas senyum dingin, ia langsung berjalan ke pintu gerbang kantor gubernur. Pandangan mati semua orang sedikit demi sedikit tersedot ke arahnya, berbagai komentar berdengung, para hadirin berkumpul. Dua petugas Yaman yang sedang berdiri dengan terkantuk-kantuk di depan gerbang terkejut hingga terbangun, mereka melihat Liu Kian-Kian yang dengan Jumawa melangkah ke depan genderang untuk memohon keadilan, lalu mengambil pemukul genderang itu. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, ia menabuh genderang itu. Semua orang menjadi ribut. Para petugas Yaman itu tertegun, lalu, sesuai dengan peraturan mereka berseru. Memukul, genderang, untuk, mohon keadilan. Tanda bintang. Jin Yuan Bao sedang sibuk di depan meja tulisnya sendiri, ia tak menghiraukan keributan di luar, tiba-tiba, suasana dalam ruangan itu menjadi sunyi senyap. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan melihat rekan-rekan sejawatnya memandangnya dengan air muka yang rumit. Dalam hatinya perlahan-lahan muncul suatu firasat buruk. Wang Kiang masuk sambil membawa sehelai kertas, lalu dengan hati-hati meletakkannya di meja Jin Yuan Bao, bos, maaf, yang mulia gubernur menyuruhku untuk memberikan surat yang ditulis oleh beliau sendiri. Ada orang yang menabuh genderang dan berkata bahwa bukti mengenainya yang terhormat sudah meyakinkan, dan mohon agar yang mulia gubernur segera menghukumnya, dan tak memberi perlakuan istimewa kepada seorang pembunuh karena alasan pribadi. Rakyat jelata yang menonton sangat banyak, entah kapan hal ini akan sampai ke telingap pengawas kekaisaran. Saat ini yang mulia gubernur juga tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat memberikan waktu tiga hari bagimu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ia akan dengan terpaksa membawa nyonya yang terhormat ke badan hukuman. Jin Yuan Bao menatap setempel berwarna merah terang dan huruf-huruf tiga hari yang tertera di kertas bertuliskan tangan itu, matanya yang sudah kemerahan sekarang seakan menjadi merah padam. Dengan penuh simpati, Wang Qiang menekan bahu Jin Yuan Bao, lalu berlalu. Melihat kejadian itu, semua orang dalam ruangan itu saling memandang, lalu pergi tanpa bersuara. Setelah memandang surat bertuliskan tangan itu untuk beberapa saat, sambil berpegangan pada meja tulis, Jin Yuan Bao perlahan-lahan bangkit, ia berjalan dengan terhuyung-huyung, matanya terasa gelap. Setelah beberapa lama, ia baru dapat berdiri dengan tegak, ia menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan matu untuk menenangkan diri. Dengan diam, Jin Yuan Bao berdiri di tengah kegelapan untuk beberapa saat. Lalu mendadak membuka matanya dan berseru, Wang Qiang, bantu aku mempersiapkan arak dan hidangan lezat. Cahaya malam perlahan-lahan menyelimuti bumi. Sambil memeluk lututnya, Yeu Kilin duduk di sudut sel, ia menengadah dan melihat bahwa di balik jendela bulan sabit bersinar terang-benderang, mau tak mau ia teringat akan suasana di malam bulan purnama itu, ketika dirinya dan ia berduet bersama. Sekonyong-konyong, kering, kering, rantai di pintu sel bergemerincing, Yeu Kilin memandang ke arahnya dan melihat Jin Yuan Bao masuk ke dalam sel sambil membawa sebuah keranjang. Baru sehari dirinya tak melihatnya, namun ia ternyata telah menjadi begitu pucat dan tirus. Yeu Kilin memandang janggutnya yang tak tercukur dan keningnya yang berkerut dalam, hatinya tercekat. Jin Yuan Bao memandangnya, tanpa berkata apa-apa, ia menaruh hidangan dan arak itu satu persatu di atas lantai, setelah itu, ia menyingkapkan jubah panjangnya yang bersih dan langsung duduk di lantai, lalu menuangkan secawan penuh arak. Menyelidiki kasus ini membuatku lelah, temani aku minum beberapa cawan. Di metu Yeu Kilin sekilas muncul rasa terkejut, akan tetapi, tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat cawannya. Mereka berdua minum arak dengan diam seribu bahasa. Setelah minum tiga putaran, mereka berdua perlahan-lahan seakan telah terbiasa dengan suasana itu. Saat itu Jin Yuan Bao baru berpura-pura tanpa sengaja berkata sembari tersenyum, kau tahu tidak, selama bertahun-tahun menjadi bukuai, yang paling kutakuti adalah kasus yang sederhana seperti ini. Oh, ya, aku tak takut pada tipu muslihat yang rumit, hanya takut pada sesuatu yang sederhana. Semakin rumit suatu kasus, semakin banyak petunjuk, tapi kasus seperti kasus si R ini, bertemu, dicekik, lalu dibuang ke tengah danau, seluruh prosesnya jangan-jangan terjadi dengan tak lebih lama dari sepeminuman teh, Jin Yuan Bao menggeleng-gelengkan kepalanya dan menenggak arak di tangannya sampai tandas, terlalu sukar untuk dipecahkan, terlalu sukar. Tanda petik Ia jelas seorang anggun yang sangat memperhatikan penampilannya, tapi saat ini, walaupun pakaian bersih dan rapi, wajahnya nampak berantakan. Ia jelas seorang yang dengan penuh percaya diri selalu berbicara dengan terus terang tentang detail kasus yang sedang diselidikinya, Tapi saat ini, wajahnya muram, sedikit pun tak percaya diri. Melihatnya, hati Yeu Kilin terasa pedih tak tertahankan, hatinya seakan sebuah bola benang yang sekarang sedang perlahan-lahan digulung oleh seseorang hingga kencang, urat dan dagingnya terasa begitu sakit hingga ia seakan tercekik, namun tak kuasa berbuat apapun. Biasanya kau banyak bicara, tapi sekarang kau diam, aku masih belum terbiasa dengan hal ini ia mengikutimu menikah. Seorang gadis pelayan yang telah dijual dan kontraknya tak dapat dibatalkan, tak punya keluarga dan tak punya teman, Serta tak punya musuh, bahkan keluar dari Wisma Jane pun ia tak bisa, orang-orang di sisinya yang sederhana sekarang tak sederhana lagi, Jangan-jangan orang yang terdekat dengannya adalah kau, Jin Yuan Bao menertawakan dirinya sendiri, boleh dibilang bahwa kau lah yang paling mencurigakan. Mendengarnya berkata demikian, Yeu Kilin merasa bahwa gulungan benang itu telah berhenti digulung, tapi masih menghantam dirinya. Yeu Kilin tersenyum sedih, lalu berkata, aku juga tahu bahwa nampaknya aku adalah orang yang paling mencurigakan. Benar, Jin Yuan Bao menenggak araknya hingga tandas. Melihat dagunya yang belum dicukur bersih, dengan lembut Yeu Kilin mengisi cawan arak Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao mengangkat cawan arak itu, ia merasa agak gelisah, tiga hari, aku hanya punya waktu tiga hari. Yeu Kilin tertegun. Ia mengangkat kepalanya dan memandang Jin Yuan Bao, tiga hari apa? Gubernur memerintahkan, apabila dalam tiga hari aku tak bisa mendapatkan bukti untuk membersihkan namamu, ia akan mengirimmu ke badan hukuman. Saat itu, dengan muram ia menggeleng-geleng, aku tak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Badan hukuman? Gubernur, kenapa bisa sampai melibatkan begitu banyak orang? Yeu Kilin tercengang. Tiga hari. Dalam tiga hari aku harus menemukan petunjuk. Nada suaranya mengandung rasa putus asa dan frustrasi, membuat Yeu Kilin sulit menekan rasa pedih dalam hatinya, akhirnya ia pun membuka mulut. Tak apa-apa, aku tak takut. Akan tetapi usahanya untuk menghiburnya malah membuat Jin Yuan Bao marah. Jin Yuan Bao tersenyum sinis, lalu menyindir, Benar, kau tak takut, maut sudah di depan mata, tapi kau masih tak mau memberitahuku kenapa kau menyiapkan buntalan untuk pergi, tentu saja kau tak takut. Yeu Kilin tak kuasa menjawab. Melihat sinar temara menyinari lekak-lekuk wajah Yeu Kilin yang anggun, Jin Yuan Bao meletakkan cawannya, lalu bertanya dengan suara palan, Beritahu aku, sebenarnya kenapa kau ingin meninggalkanku? Suaranya agak bergetar, penuh harapan, bahkan agak memohon-mohon. Yeu Kilin mengepalkan tangannya rat-rat sambil memandang Jin Yuan Bao, kukunya menghunjam dalam-dalam kedaging telapak tangannya, aku tak bisa memberitahumu. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia gusar karena tak bisa memahaminya, setelah beberapa saat, Ia berusaha sekuat. Penaga menenangkan diri, menunduk memandang Yeu Kilin, lalu berlalu. Tanpa suara, air mati Yeu Kilin bercucuran, ia merasa bahwa seketika itu juga bola benang itu telah dicabik habis, seluruh dadanya kosong melompong, seakan hanya menyisakan udara hampa yang dingin. Walaupun semua orang tak mempercayai mu aku. Mempercayai mu. Jin Yuan Bao seakan bereaksi terhadap kesedihannya, tanpa banyak bicara, ketika ia hendak berlalu, ia mengucapkan perkataan itu, lalu dengan penuh tekat melangkah pergi. Bukankah sampai saat ini, ia selalu dengan sepenuh hati mempercayai dirinya? Yeu Kilin seorang diri jatuh terduduk di lantai, air matanya bercucuran memenuhi wajahnya. Begitu meninggalkan sel, Jin Yuan Bao langsung berlari ke ruang penyimpanan mayat. Di bawah cahaya lentera yang temaram di ruangan itu, jenazah Ksi R yang diselimuti seperai nampak terbaring dengan tenang, seakan sedang tidur. Jin Yuan Bao berdiri di depan meja panjang itu, dengan hati-hati ia menyingkapkan ujung seperai itu, lalu memeriksanya dengan hati-hati. Wajah Ksi R sudah dibersihkan, ia nampak tenang, sedingin es, tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia menatap jasad Ksi R dengan penuh konsentrasi, ia sama sekali tak merasa takut atau jijik terhadap kematian. Pandangan matanya perlahan-lahan jatuh ke wajah Ksi R, lalu tangannya menyentuh memar di leher Ksi R. Tangan? Jin Yuan Bao kembali memperhatikannya dengan seksama, sinar matanya perlahan-lahan menjadi terang. Di tengah malam itu, di depan kantor gubernur, sekonyong-konyong suara genderang berbunyi bertalu-talu, Seng Gubernur sedang bersenang-senang tidur sambil memeluk selir mudanya, namun tiba-tiba suara genderang berkemandang, membuatnya melompat kaget. Ke, keparat itu, di tengah malam begini, Seng Gubernur sangat marah, kemari. Coba lihat siapa itu. Di balik pintu terdengar suara langkah kaki, sesaat kemudian, bunyi genderang mendadak berhenti, setelah itu seorang pelayan berkata dari balik pintu, Daron, Jin Yuan Bao menabuh genderang mohon keadilan. Hah, Seng Gubernur menghela nafas, lalu bangkit dan berpakaian, ai, ternyata tuan muda wisma Jin. Beberapa saat kemudian, Seng Gubernur yang mengenakan pakaian sipil masuk ke kantornya, Jin Yuan Bao sedang menunggu sambil menggendong tangan di balik punggungnya, di bawah sinar rembulan, bayangannya nampak memanjang. Setelah mendengar suara langkah kaki Seng Gubernur, ia segera berbalik, lalu sedikit menunduk untuk mohon maaf, mohon yang mulia Gubernur memaafkan hamba yang berani menganggu di tengah malam. Dengan kesal Seng Gubernur memandangnya, dengan mengantuk ia melambaikan tangannya, tak berani, tak berani. Aku sudah terbiasa. Yuan Bao, ada apa? Mengenai kasus istrimu yang terhormat, bukannya aku tak mau memberimu kemudahan, tapi kau sendirilah yang mula-mula menahannya. Deron, Jin Yuan Bao memotong perkataannya, istriku tak bersalah. Mohon bebaskan dia. Seng Gubernur tertegun, lalu berkata dengan hambar, Yuan Bao, seorang bukuai harus berbicara berdasarkan bukti. Tanda petik. Sinar mace Jin Yuan Bao terang-benderang, wajahnya yang kelelahan tak nyana tak dapat menyembunyikan semangat dan rasa percaya dirinya, aku punya bukti, istriku bukan seorang pembunuh. Sel besar itu dingin dan lembab, sambil memeluk lututnya, Yeu Kilin duduk di pojok tembok, walaupun kelelahan wajahnya tenang. Dari mulut pintu terdengar suara rantai yang sedang dibuka, ia perlahan-lahan berpaling, di lorong bersinar seberkas cahaya yang langsung menyinari matanya, dirinya yang sudah tak terbiasa melihat cahaya pun memicinkan matanya. Nampak Jin Yuan Bao memuru masuk seorang diri, tanpa berkata apa-apa, ia menarik Yeu Kilin ke dalam pelukannya. Setelah beberapa saat, Jin Yuan Bao baru merasa bahwa urat syarafnya yang tegang telah menjadi kendur. Yeu Kilin memandanginya, dirinya dapat memahami perasaannya, ia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan memeluknya, lalu dengan lembut memanggil namanya, Yuan Bao. Setelah mendengar suara Yeu Kilin, Jin Yuan Bao baru tersadar, ia melepaskan Yeu Kilin. Mereka berdua saling memandang, walaupun mereka ingin mengucapkan seribu satu perkataan, perasaan girang karena berhasil lolos dari bahaya untuk sesaat membuat mereka berdua tak kuasa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, Jin Yuan Bao baru menarik tangan Yeu Kilin dan memecahkan kesunyian di antara mereka berdua, ayo pulang. Setelah berbicara, ia menarik tangan Yeu Kilin dan hendak mengajaknya pergi. Namun Yeu Kilin berdiri mematung di tempatnya semula, wajahnya penuh rasa bimbang, hari ini adalah hari ketiga, apakah karena tak sabar, Jin Yuan Bao hendak melawan kehendak gubernur. Aku sudah menyelidikinya sampai jelas, kau tak bersalah, ayo pergi. Dengan lembut Jin Yuan Bao mengayun-ayunkan tangan Yeu Kilin. Melihat rasa girang dan percaya diri dalam pandangan matanya, Yeu Kilin baru tersenyum dan mengangguk-angguk. Akhirnya ia berhasil memecahkan kasus ini, ia pantas dipanggil Jin Yuan Bao. Yeu Kilin tersenyum, namun tiba-tiba kakinya lemas dan ia hampir jatuh terkulai. Melihat wajahnya yang pucat pasi dan tirus, hati Jin Yuan Bao amat pedih, tanpa banyak berpikir, ia langsung membopongnya keluar dari sel. Furen, Furen, Chuan dan Nyonya muda sudah pulang, saking gembiranya, Afu bahkan lupa melapor, ia langsung memburu kaula utama. Nyonya Jin dan Li Yuan Chao sedang membicarakan sesuatu, begitu mendengar suara Afu, mereka langsung mengerutkan dahi dan menegurnya dengan kesal, kalau sudah pulang, ia sudah pulang, untuk apa tergopoh-gopoh seperti ini. Afu tak menyangka dirinya dimarahi, seketika itu juga ia diam seribu bahasa. Dengan tak yakin Li Yuan Chao memandang Nyonya Jin. Setelah itu, Jin Yuan Bao masuk ke dalam maula besar sambil mengandeng tangan Yeu Kilin. Mereka berdua maju ke depan untuk melakukan penghormatan, lalu serentak berkata, kami menghadap ibu. Dengan wajah tanpa ekspresi, Nyonya Jin memandang mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Udah rasakan seketika itu juga membeku. Jin Yuan Bao menunggu untuk beberapa saat, lalu menyikut Yeu Kilin agar maju, Yeu Kilin memandang Nyonya Jin yang duduk di hadapannya dan bereaksi, ia segera bersujud seraya berkata, aksi tak berbakti dan telah membuat ibu khawatir. Gerak-gerik mereka tentu saja telah dilihat oleh Nyonya Jin, dengan hambar ia berkata, bagus kalau kau sudah pulang, kali ini walaupun masalah sudah selesai, karena masalah ini telah lama menimbulkan kehebohan, wajah Wisma Jin telah tercoreng. Setelah ini, kau harus menyadari kedudukanmu dan menunggu di rumah dengan patuh, jangan sampai timbul kekacauan lagi. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin dengan tak sabar memelah dirinya, masalah ini pada dasarnya timbul karena para pejabat melalaikan tugas mereka, tanpa bukti yang meyakinkan mereka langsung menangkap dan menahanku, aku telah diperlakukan dengan tak adil. Tak nyana ia berani membantah, wajah Nyonya Jin nampak bertambah kesal, kalaupun benar demikian, dalam bertindak kau tak boleh mencoreng memuka Wisma Jin, karena peristiwa ini. Entah berapa banyak orang yang menggunjinkan Wisma Jin di belakang punggung kita. Yeu Kilin masih ingin maju untuk berdebat, namun karena ditarik oleh Jin Yuan Bao, ia terpaksa menahan dirinya, dengan lirih ia berkata, Erksi akan mengingat petunjuk ibu. Melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao membantunya berbicara, Ibu, masalah ini terjadi tanpa diduga oleh Xiaoxuan, sedangkan mengenai muka Wisma Jin, semuanya sudah jelas. Sekonyong-konyong, dengan penuh arti, Jin Yuan Bao memandang ke arah Liu Wencao, asalkan dapat menangkap pembunuh yang sebenarnya, segala desas-desus akan bebuyar dengan sendirinya. Hati Liu Wencao yang dapat merasakan pandangan muka Jin Yuan Bao mau tak mau terkesiap, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, Benar, Gumu, kali ini adik ipar sudah banyak menerima perlakuan tak adil, aku akan segera menyuruh dapur untuk membuatkan sup untuk membantu adik ipar pulih dari rasa kagetnya. Baik, dengan dingin nyonya Jin mengangguk, aturlah dengan baik. Terima kasih, ibu setelah berbicara, Yeu Kilin memandang Liu Wencao dengan penuh rasa terima kasih, aku merepotkan biya ogs saja. Wajah Liu Wencao nampak murah hati, dengan pandangan matu yang penuh perhatian, ia dan Yeu Kilin saling menatap, api amarah berkobar dalam hati Jin Yuan Bao, ia segera bangkit dan menghadangnya seraya berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatian yao ge pada istriku. Akan tetapi. Koma. Dengan pandangan matu yang penuh arti ia memandang Liu Wencao, ku rasa biyao ge sangat sibuk dan harus mengerjakan banyak hal, jangan-jangan mengurus diri sendiri pun sulit, apalagi mengurus orang lain. Hal ini adalah kewajiban Wencao, aku harus melakukannya dengan baik, dengan sikap merendah Liu Wencao berkata. Dengan dingin Jin Yuan Bao melirik Liu Wencao, lalu ia berbalik dan berkata pada Nyonya Jin, ibu, aku dan Xiaoxuan kembali ke kamar dulu. Begitu mendengar perkataannya, Nyonya Jin menarik tangan Jin Yuan Bao, lalu dengan penuh kasih sayang memperhatikannya, kau juga sudah beberapa hari tak memejamkan meta, lekas kembali ke kamar dan beristirahatlah, jangan membuat ibu khawatir lagi. Anak benar-benar tak berbakti karena telah membuat ibu khawatir. Nyonya Jin menghela nafas, lalu melambai-lambaikan tangannya, sudahlah, kalian pergilah. Baik. Sambil berbicara, Jin Yuan Bao menarik tangan Yeu Kilin dan berlalu. Mereka berdua kembali ke kamar, hati Jin Yuan Bao besar, dengan acuh tak acuh, ia duduk sendiri di sisi meja. Yeu Kilin mengikuti Jin Yuan Bao dan duduk berhadapan dengannya, dengan bimbang dia bertanya, kenapa caramu bicara dengan Biao Ge begitu misterius? Kenapa begitu pulang kau mengurusi orang lain, dan tak bicara padaku Jin Yuan Bao sangat tak senang. Melihatnya sedang minum cuka, hati Yeu Kilin terasa manis, ia menunduk dan memandang tangannya sendiri yang diletakkan di atas meja, lalu mengumam, terima kasih, kalau tak ada kau, jangan-jangan sampai sekarang aku masih ada di dalam sel. Jangan mengatakan sesuatu yang tak ingin ku dengar. Kalau begitu, Yeu Kilin mengangkat kepalanya dan memandangnya, kalau begitu, apa yang ingin kau dengar? Jin Yuan Bao menatapi Yeu Kilin dengan bersungguh-sungguh, sekarang, sudah jelas bahwa kematian Ksi R tak ada hubungannya denganmu, kalau begitu, kenapa kau hendak pergi? Tak nyana, ia telah memutar kebalikan percakapan itu, rasa manis dalam hati Yeu Kilin kontan hilang, tanpa memandangnya. Ia berkata dengan hambar, mengenai hal ini, aku tak dapat berkata apa-apa. Apakah tak ada sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku? Jin Yuan Bao merasa agak marah. Begitu mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin langsung berbalik dan memunggunginya. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya untuk membuat Yeu Kilin kembali menghadap ke arahnya, lalu memaksanya berhadapan muka dengan dirinya, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Yeu Kilin mengibaskan kedua tangan Jin Yuan Bao yang mencengkeram bahunya, kalau kau ingin menanyakan masalah ini, aku barusan ini telah berkata bahwa aku tak dapat berkata apa-apa tentangnya. Berapa kalipun kau bertanya akan tetap begitu. Dengan sekuat tenaga ia memaksa dirinya untuk terus menatap Jin Yuan Bao. Pandangan mace Jin Yuan Bao penuh rasa tak paham dan keinginan untuk menyelidik, namun Yeu Kilin terlalu pandai menutupi masalah, ia menghindari pengawasannya sehingga Jin Yuan Bao tak dapat menemukan apapun. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia menyerah terlebih dahulu, lalu berusaha mengangkat kepalanya dan tersenyum, kalau begitu, aku tak akan menyelidikinya. Sejak saat ini kau tak boleh bertindak sembarangan, berdirilah di sisiku dengan manis. Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao, ia hendak mengatakan sesuatu. Tanpa menunggu Yeu Kilin membuka mulut, Jin Yuan Bao tiba-tiba maju dan menyarankan sebuah ciuman di bibir Yeu Kilin, sambil tersenyum nakal ia berkata, aku akan pergi untuk menyelidiki kasus, melihat lingkaran hitam di bawah matamu, kau lebih baik cepat-cepat beristirahat, awas nanti aku tak menghendakimu. Setelah berbicara, ia melangkah pergi. Melihat punggungnya yang berlalu, berbagai ekspresi yang rumit muncul di wajah Yeu Kilin, ia mengumam pada dirinya sendiri, Yuan Bao, kau terlalu baik padaku. Wisma Jin besar, maka dapurnya pun dengan sendirinya besar. Dapur Wisma Jin terletak di sudut barat daya, enam kamar yang sebelumnya telah ada dibongkar sehingga menjadi sebuah ruangan besar, sedangkan di mulut pintunya terdapat sebuah tempat menjemur besar yang dapat dipakai untuk mengeringkan makanan. Setelah makan pagi dan sebelum makan siang adalah saat dapur menganggur. Karena bosan menganggur, para pelayan wanita tua dan gadis pelayan mulai bergunjing. Nyonya muda sudah pulang, syukur pada langit dan bumi. Kau tahu tidak, bahwa orang yang membunuh si R mengenakan cincin di tangannya. Cincin, begitu mendengarnya, seorang gadis pelayan menjadi bersemangat. Ia menghampiri mereka dan bertanya, Cincin apa? Aku juga mendengar, bahwa baru-baru ini Liu Guanjia telah kehilangan sebuah cincin. Semua orang berkata bahwa cincin itu adalah milik Liu Guanjia. Hii, seorang pelayan wanita tua berpura-pura gemetar, ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata, Hati-hati, dinding mempunyai telinga. Orang-orang dari keluarga terpandang sering berseteru, jangan sampai melibatkan diri kalian. Benar, seorang pelayan muda mengangguk dan berkata, kurasak si R tahu terlalu banyak, sehingga ia, sambil berbicara, ia melintangkan telapaknya di lehernya, lalu berpura-pura membacok. Ai, ai. Sebuah suara batuk yang muram terdengar, semua orang kontan terkejut. Dengan wajah muram Liu Wanjia berjalan ke dapur, matanya bagi es dingin. Liu, Guanjia. Para pelayan menjadi tergopoh-gopoh. Langkah kaki Liu Wencao terhenti, air mukanya menjadi sedikit lebih cerah, setelah itu ia tersenyum hambar, seakan tak terjadi apa-apa, dan ia masih Liu Wencao yang ramah seperti sedia kala, siang hari ini nyonya ingin menjamu para tamu di aula, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Setelah hidangan diletakkan, kalian harus segera mengatur hidangan penutup. Selain itu selera yang mulia kong cenderung manis, kalian harus memperhatikan hal ini. Baik. Tanda petik. Semua orang tak ada yang berani berkata apa-apa lagi dan hanya mengiakan saja. Setelah selesai memberi penjelasan, Liu Wencao pergi ke tempat lain. Setelah ia pergi jauh, semua orang kembali berkumpul dan bergunjing tentang Liu Wencao. Ia sama sekali tak peduli. Dengan kata lain, aneh sekali. Dengan penuh beban pikiran, Liu Wencao melangkah ke kediamannya sendiri, sambil duduk di samping jendela, ia memandang bayang-bayang gelap dan terang pepohonan di luar, makin lama dahinya berkerut makin dalam. Tanpa sadar ia mengelus-elus jarinya yang telanjang, seakan sedang berbicara pada agui yang berada di belakangnya, dan juga seperti sedang mengumam pada dirinya sendiri, ia berkata, setelah merencanakan semuanya dengan hati-hati, masih ada sebuah rahasia yang tertinggal. Hari itu ketika aku selesai melakukan hal itu, aku merasa bahwa masih ada sesuatu yang terlupakan. Tanyana, Jin Yuan Bao ternyata dapat menemukan petunjuk ini. Nampaknya aku telah terlalu meremahkannya. Begitu mendengar perkataannya, agui maju selangkah dan menghiburnya, kalaupun ditemukan, cincin itu juga tak dapat digunakan sebagai bukti. Siapa yang tak pernah kehilangan barang-barangnya karena lalai? Kehilangan barang karena lalai, Liu Wencao seakan tenggelam dalam lamunan. Ia duduk di samping jendela sambil berpikir untuk beberapa saat, lalu berbalik dan berjalan ke meja tulis, duduk, mengangkat kuas tulis, lalu menulis dan mengambar. Setelah mengayunkan kuasnya beberapa kali, tak lama kemudian, ia telah mengambar sebuah cincin. Ia memberikan gambar cincin itu kepada Agui, carilah seorang tukang pembuat perhiasan dan suruh ia membuat sebuah cincin sesuai dengan gambar ini. Lakukanlah dengan cepat. Larut malam, beberapa hari belakangan ini cerah, namun tak nyana malam ini turun hujan rintik-rintik. Sambil menggendong tangan di belakang punggungnya, Agui masuk ke kamar seorang pelayan. Zhao Si Seng pelayan menyambutnya, Agui, angin apa yang meniupmu kemari? Dengan sigap Agui menutup pintu, lalu berkata sembari tersenyum ramah, Ah Si, akhir-akhir ini pekerjaanmu cukup bagus. Semua karena keberuntunganmu. Zhao Si tentu saja tahu bahwa Agui adalah anak emas Liu Wencao, dan sehari-hari juga sering menerima perintahnya, maka dengan sendirinya ia bersikap amat sopan padanya. Apakah di rumahmu ada orang lain? Dengan berlagak pilon, Agui duduk di samping meja, pandangan matanya jatuh ke atas perangkat minum teh di atas meja itu. Di rumah tak ada orang lain, aku hanya sendirian, untung saja Liu Guanja menerimaku bekerja di Wisma sebagai tukang serabutan. Bagus kalau tak ada orang lain, tak ada yang harus dikhawatirkan. Liu Guanja melihat bahwa akhir-akhir ini kau bekerja dengan rajin, maka ia secara khusus menyuruhku datang untuk memberi hadiah untukmu. Agui menyeringai menyeramkan. Begitu mendengar perkataan itu, Mette Zhao Si menjadi terang-benerang. Ia membungkuk sambil menunduk dan berkata, Banyak terima kasih Liu Guanja, banyak terima kasih pengawal Gui. Agui mengangkat poci teh, ia menuang air teh hingga memenuhi cawan, mengeluarkan sebuah bungkusan obat dari saku dadanya, menuangkan bubuk obat di dalamnya ke cawan teh itu, lalu mengangkatnya dan menggoyang-goyangkannya. Hei, minumlah teh ini. Sambil tersenyum Agui mengangkat cawan itu ke arah Zhao Si. Air teh dalam cawan itu mendesis mengeluarkan uap seperti obat beracun. Zhao Si amat terkejut, namun sebelum ia sempat bereaksi, Agui telah melesat ke hadapannya, mencengkeramnya, mengangkat cawan teh itu, menggunakan tangannya untuk membuka rahangnya dan mulutnya, lalu menuangkan air teh itu ke dalamnya, setelah itu dengan enteng ia membuang cawan itu. Kering, cawan itu terjatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Gui, Gui, Zhao Si mencengkeram lehernya sendiri, tubuhnya mengeliat-geliat, wajahnya nampak amat kesakitan, tiba-tiba, ah, ia menyemburkan darah dari mulutnya. Agui mengendurkan cengkeramannya, tubuh Zhao Si pun perlahan-lahan menjadi lemas dan terjatuh ke lantai. Melihat mayatnya, Agui tersenyum dingin, secawan teh yang membantumu melepaskan diri dari lembah penderitaan ini adalah hadiah dari Liu Guan Jia. Setelah itu, Agui memperhatikan seluruh sudut kamar itu, setelah mencari kesana kemari, ia menemukan sebuah peti, ia mengambil peti itu dan membukanya, di dalamnya terdapat pakaian dan sepatu. Dengan hati-hati ia menyingkirkan baju-baju itu, setelah di dasar peti ada tempat kosong, ia mengeluarkan sebuah cincin dan selembar kertas, menaruhnya dalam peti itu, lalu menutupinya dengan baju-baju itu, setelah itu, ia mengambil sepatu dari dalam peti dan menutup peti itu. Mendadak, dari balik pintu terdengar suara langkah kaki, Amu, si pelayan teman sekamar Zawosi, telah melangkah sampai ke depan pintu sambil mengulet. Agui memusatkan pandangannya pada sosoknya, lalu segera melompat keluar dari jendela belakang, ketika Agui baru saja menutup daun jendela dari luar, Amu telah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu masuk, Amu melihat Zawosi tergeletak di lantai, ia meliriknya sekilas, lalu dengan enteng berkata, minum sampai mabuk, ya. Akan tetapi, setelah itu ia mendapati bahwa lantai sepertinya penuh bercak-bercak darah, dengan tegang ia menghampiri Zawosi, lalu mendorong-dorongnya. Sebuah jeritan melengking membelah angkasa, Jin Yuan Bao meletakkan buku di tangannya, lalu dengan heran memandang ke langit di luar jendela. Saat itu, Liu Wenchao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, sambil tersenyum ia berkata, Yuan Bao, kau ada di sini? Tuduhan tak adil terhadap nyonya muda baru saja dibersihkan, kalian berhari-hari tak bertemu, kupikir kau lebih suka menemani si cantik, taknya naka sedang membungkuk di atas meja sambil membaca dengan begitu serius. Melihat bahwa orang itu adalah dirinya, Jin Yuan Bao kembali membenamkan wajahnya di balik buku, lalu berkata dengan hambar, ada urusan apa, Liu Guan Ji ya? Katakanlah. Merasa bahwa dirinya diperlakukan dengan dingin oleh Jin Yuan Bao, Liu Wenchao cepat-cepat menutupi rasa tersinggungnya, ia duduk seraya berkata, di Wisma ini beredar desas-desus bahwa kematian Ksi R ada hubungannya dengan sebuah cincin. Tanpa sadar, Jin Yuan Bao memandang tangan Liu Wenchao, dengan jengah Liu Wenchao pun menarik tangannya, di leher Ksi R aku menemukan bekas cincin laki-laki, hal ini melenyapkan kemungkinan bahwa Ksi Aok Suan melakukan kejahatan itu, asalkan dapat menemukan cincin itu dan pemiliknya, semuanya akan terungkap. Ada apa, apakah Liu Guan Ji mempunyai petunjuk untukku? Melihatnya, Liu Wenchao tetap tersenyum dengan tenang dan berkata, dari sebuah petunjuk kecil, kebenaran akan terungkap, Yuan Bao memang pantas disebut bukuai nomor satu. Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam pokok pembicaraan utama, aku mempunyai sebuah cincin yang biasa kupakai, dan karena ceroboh, cincin itu hilang, sudah berhari-hari aku tak melihatnya, entah ada hubungannya dengan kasus ini atau tidak. Semangat Jin Yuan Bao bangkit, namun dengan tetap tenang ia bertanya, kapan kau terakhir kalinya melihat cincin itu? Seharusnya pada malam jamuan ulang tahun itu, malam itu, aku menaruh cincin itu di ruang boka. Setelah jamuan berakhir, aku kembali ke Wisma, saat hendak memakainya, ternyata cincin itu sudah tak ada. Akan tetapi cincin itu adalah barang marisan keluarga Liu kalian. Bagaimana benda yang sehari-hari kau pakai bisa sampai hilang dan baru kau ketahui berhari-hari kemudian? Justru karena benda itu ku pakai setiap hari, aku menjadi terlalu terbiasa dan tak langsung menyadari bahwa cincin itu sudah tak berada di tanganku lagi. Lagi pula, sejak jamuan ulang tahun nyonya hingga nyonya muda dijebloskan ke penjara, di Wisma ini berbagai peristiwa tak henti-hentinya terjadi, setiap hari aku sangat sibuk dan tak punya waktu untuk mengurusnya. Sampai hari ini ketika aku mendengar orang membicarakannya, aku baru tahu bahwa masalah ini telah menimbulkan keributan. Maksudmu, Jin Yuan Bao memicinkan matanya, ada orang yang masuk ke kamarmu, mencuri cincinmu, lalu memakainya dan membunuh Ksi R. Liu Wencao tersenyum hambar, lalu berkata, aku hanya berkata bahwa cincin yang diletakkan di atas meja tak mungkin melarikan dirinya sendiri. Sedangkan apakah orang yang mencuri cincin itu adalah orang yang membunuh Ksi R. Kau, Yuan Bao lah yang dapat memastikannya. Hal ini tak mudah dilakukan, Jin Yuan Bao memperhatikannya, orang yang setiap hari berkepentingan masuk ke kediamanmu lebih dari seratus orang, jangan-jangan semua orang di Wisma ini patut dicurigai. Aku juga telah berpikir sampai di situ, oleh karenanya aku tak dengan sembarangan mengungkapkannya. Kalau begitu, apakah kau mempunyai saksi yang dapat bersaksi bahwa cincin itu dicuri? Tak ada. Liu Wencao menggeleng, saat itu aku menaruhnya dengan sembarangan, sama sekali tak ada orang di tempat itu. Karena tak ada kesaksian seorang saksi, kecurigaan terhadapmu sukar dihilangkan. Benar. Langit dan bumi tahu, aku pun tahu, tapi kau tak tahu, bagaimana sebaiknya wajah Liu Wencao penuh penyesalan. Masalah ini berhubungan dengan kematian Ksi R. Ini masalah yang sangat serius, aku tak bisa mengabaikan orang maupun kejadian yang mencurigakan. Dengan amat tenang Jin Yuan Bao menatapnya, seakan hendak mengorek sebuah petunjuk dari wajahnya. Sebagai seorang bukuai kau melaksanakan tugas dengan tanpa pandang bulu, bahkan istrimu sendiri pun dapat kau jebloskan ke dalam penjara, tentu saja aku mengerti. Liu Wencao tersenyum hambar, wajahnya sama sekali tak menampakkan sesuatu yang luar biasa. Wajah Jin Yuan Bao menjadi muram, Liu Wencao memandangnya dengan wajah tak berdosa, untuk sesaat ruangan itu sunyi-senyap. Saat itu Afu dengan tergopoh-gopoh berlari ke dalam dari luar, dengan wajah pucat pasi ia berseru, lapor, lapor pada Gongzi, bencana besar. Zhao Sisi tukang kuda berdarah dari tujuh lubang di tubuhnya, ia sudah tewas. Apa, Jin Yuan Bao amat terkejut, cepat bawa aku ke sana. Kenapa bisa begini? Wajah Liu Wencao nampak tercengang, katanya, aku juga ikut. Mereka bertiga melangkah dengan cepat ke kamar Zhao Sisi, saat itu mayat Zhao Sisi telah dibalikan oleh amu dan terbaring terlentang di tengah kamar, wajahnya nampak mengerenyit, darah mengalir dari lubang-lubang di tubuhnya, ia nampak amat. Kesakitan, di lantai kepingan-kepingan cawan teh berserakan, bercampur dengan sisa-sisa air teh. Dengan sigap, Jin Yuan Bao memeriksa seluruh ruangan itu, ia tak menjumpai bekas-bekas perkelahian atau kerusakan dalam kamar itu. Ketika ia sampai ke bawah ambang jendela, ia menemukan bahwa jendela sama sekali tak dikunci dari dalam, maka mau tak mau ia pun beberapa kali memperhatikan jendela itu. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, lalu kembali memeriksanya dengan seksama dan menemukan beberapa pot tanaman di sisi jendela, ia merabahnya dan mendapati bahwa pot-pot itu terasa lembab, jelas bahwa baru saja disiram. Ia berbalik memandang amu, lalu bertanya, ini punyamu? Bukan, amu mengoyang-goyangkan tangannya, pot-pot itu milik Zhao Sisi, setiap hari ia selalu merawat mereka. Sambil memandang kesekeliling ruangan itu, Jin Yuan Bao berkata, keadaan di dalam kamar sama sekali tak berantakan, jelas bahwa kalau bukan bunuh diri, ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dikenalnya. Setelah itu ia berjongkok, memakai sarung tangan, lalu dengan teliti memeriksa mayat Zhao Sisi, ia mengeluarkan darah dari ketujuh lubang di tubuhnya dan tewas, wajahnya mengerenyit, tentunya ia mati karena racun, akan tetapi detil-detilnya baru akan diketahui setelah pemeriksa mayat memeriksanya. Setelah berbicara ia menghela nafas, perlahan-lahan bangkit, lalu memandang kesekeliling ruangan. Li Yuan Cao berdiri di ambang pintu, ia memandangnya sekilas, lalu bertanya, Yuan Bao, apakah ada sesuatu yang dapatku bantu sambil berbicara ia hendak melangkah masuk? Tunggu dulu, Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya dan menunjuk ke kaki Li Yuan Cao, selangkah pun kau tak boleh mendekat. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Li Yuan Cao menarik kakinya yang sudah hendak melangkah masuk itu. Kalau Sao Ye sedang menyelidiki kasus, ia tak mau diganggu orang lain, dengan suara pelan, Afu cepat-cepat memberi penjelasan pada Li Yuan Cao. Jin Yuan Bao mencari petunjuk dalam ruangan itu dengan teliti, akhirnya pandangan matanya jatuh ke sebuah peti yang berada di pojok ruangan itu. Ia melangkah menghampirinya, lalu dengan hati-hati dan penuh konsentrasi membuka tutup peti itu. Setelah berusaha sekuat tenaga membukanya beberapa kali, tiba-tiba sebuah cincin kumala berukir terjatuh dari dalamnya. Ia mengerutkan keningnya, lalu menemukan sehelai surat hutang yang terdapat di dasar peti itu. Jin Yuan Bao mengangkat cincin itu ke dekat matanya dan memperhatikannya dengan seksama. Setelah itu ia berjalan mendekati Li Yuan Cao dan menunjukkan cincin itu kepadanya. Cincin ini. Bukankah ini cincin kuajah Li Yuan Cao nampak terkejut, bagaimana bisa sampai disembunyikan di kamar Zhao Xi? Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia mengambil surat hutang itu, lalu membolak-balik dan membacanya, pada hari Yin, bulan Ding Mao, Tau Ding Mao, Zhao Xi meminjam lima tahil perak dan lima liang dari Ni Wu, inilah tanda terimanya. Pada hari Renshan, bulan Jia Zhao, Tau Ding Mao, Zhao Xi meminjam lima tahil perak dan sepuluh liang dari Ha Wu, inilah tanda terimanya. Setelah selesai membaca surat hutang itu, Jin Yuan Bao menunduk memandang mayat, itu, wajahnya nampak serius. Mendengar perkataannya itu, Liu Wen Cao menghela nafas dengan sedih, ternyata Zhao Xi banyak berhutang. A Fu menyeletuk dan bertanya, apakah karena ia banyak berhutang, ia lalu ingin mencuri cincin Liu Guan Ji ya? Saat ini, Liu Wen Cao tentu saja ingin ada orang yang menyelamatkannya dari situasi yang tak menguntungkan itu, maka ia langsung menimpalinya, bisa saja, apakah karena terdesak ia menjadi metode duitan? Kau punya kepandayan, ya? Bagaimana kalau kau saja yang menjadi bukuai, dengan tajam Jin Yuan Bao memandang A Fu? Sambil meleletkan lidahnya, A Fu cepat-cepat mundur ke belakang. Kau hendak mengatakan bahwa Zhao Xi telah mencuri cincinmu, Jin Yuan Bao memandang Liu Wen Cao. Kalau tidak, bagaimana cincinku bisa muncul di sini? Tiba-tiba terpikir oleh ku bahwa kematian Ksi R dan Zhao Xi semua ada hubungannya dengan harta benda. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kematian Ksi R wajah Liu Wen Cao nampak tercengang? Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya dalam-dalam, A Fu, pergi dan bertanya-tanyalah apakah Ksi R dan Zhao Xi sehari-hari pernah berhubungan atau tidak. Baik, Sao Ye. Aku akan mencari tahu tentang hal itu. Benar-benar tak disangka-sangka dengan Ibali Wen Cao. Memandang mayat yang tergeletak di lantai itu, sekali salah langkah, menyesal seumur hidup. Jangan-jangan sekarang terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, kalau almarhum hanya mencuri barang, untuk apa ia membunuh Ksi R sinar terang samar-samar terlihat di macejin Yuan Bao. Mungkin Ksi R melihatnya melakukan kejahatan itu. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandangnya, sinar matanya berkilat-kilat, ini hanya dogaanmu saja, sama sekali tak ada bukti atau kesaksian-saksi yang menyakinkan. Liu Wen Cao tak berdaya membantah perkataan Jin Yuan Bao itu, ia berpaling dan mengedipkan matanya ke arah Agui, Agui mengerti, ia maju dan berkata, ada suatu hal yang waktu itu belum terpikir olehku, namun sekarang nampaknya ada hubungannya dengan kasus ini. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, oh, iya, katakanlah. Di hari ulang tahun Nyonya, seperti biasanya aku berpatroli, ketika melewati ruang Bokaliu Guanjia, aku melihat Ksi R dengan tergopoh-gopoh masuk ke gunung-gunungan, saat itu aku merasa heran, Nyonya Jiang datang berkunjung, kenapa Ksi R bisa berada di sini? Tadinya aku hendak bertanya, tapi dari depan ada kabar bahwa Yang Mulia Pangeran Kedua datang, sehingga aku harus kembali ke aula depan untuk mengatur pengamanan, setelah itu sepertinya aku tak melihat Ksi R lagi.